Intro Saudara Kepala Desa di Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya demi maju sebagai calon legislatif untuk bertarung pada kontestasi pemilu 2024. Kepastian Majunya Kepala Desa Gunung Sahari, Indra Kurniawan didapati saat penyerahan berkas bakal calon legislatif Partai Golkar dari daerah pemilihan 6. Politisi muda yang merupakan alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini cukup dikenal luas oleh masyarakat Gunung Sahari. Ini dibuktikan saat ia maju sebagai Kepala Desa Gunung Sahari. Ia berhasil menang dengan suara mutlak dan dengan kepemimpinannya ia sebagai Kepala Desa terbukti Desa Gunung Sahari banyak mengalami kemajuan dari berbagai sektor khususnya sektor ekonomi dan infrastruktur. Indra Kurniawan mengungkapkan ia telah memutuskan berjuang bersama Partai Golkar untuk bertarung pada kontestasi pemilu 2024. Maka ia telah niatkan jika diizinkan terpilih sebagai anggota DPRD Kampar Periode 2024-2029 maka ia akan memperjuangkan apa yang selama ini menjadi impian masyarakatnya supaya desa mereka dapat lebih maju dari desa-desa lain yang ada di Kabupaten Kampar. Saya menjadi caleg, maju, mengatasi dukungan dan dorongan kawan-kawan di daerah Kampar Sari dan sekitarnya dan saya juga sekarang ini akhir-akhir di jabatan insya Allah saya habis di Desember secara akuran ini jadi saya memperkenalkan diri untuk mundur di bulan 5 ini dan diproses di BNP untuk selanjutnya. Ini apa yang menjadi motivasi abang untuk maju ke legislatif ini? Ini pertama dorongan kawan-kawan dan kami di Kecamatan Pungusahilan juga komitmen harus ada perwakilan minimal satu yang bisa mewakili kecamatan kami di Kecamatan Pungusahilan khususnya DPRD Kampar. Dan apa nih, take-on yang abang membawa untuk maju ini sekarang? Apa ini, sembuhnya ya? Uang desa membangun desa, alinya yang membangun desa ya kita sendiri bukan orang lain, makanya kita harus berjuang. Sedangkan Ketua DPD Partai Golkar Kampar, Repol, membenarkan bahwa ada beberapa kepala desa aktif yang ikut mendaftarkan diri sebagai calon legislatif di partai yang ia pimpin ini. Dan ia berharap dengan majunya para kepala desa ini semoga Partai Golkar kembali menjadi partai pemenang di Kabupaten Kampar. Dan salah satu calik abang ini adalah kepala desa aktif yang berani mundur sebagai kepala desa dan maju dari Partai Golkar. Bagaimana mau melihat kemotivasi dan kemauan dia untuk calik-calik di DPRD? Ya, Alhamdulillah. Ini saya lihat toko-tokonya banyak yang ada di. Kami ada dua calik kami yang dari Kepala Desa, tapi yang serius saya ada satu. Tidak, 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 tidak. Biasa, siap mundur dia, saya telepon, gimana, kalau dia serius, apapun kondisi harus terima. Kalau mundurnya lalu sebelum DCT, harus terima. Siap nggak? Siap. Alhamdulillah beliau siap dan mendaftar ke darah ini. Seperti diketahui, pagi tadi, sebanyak enam bakal calon legislatif dari daerah pemilihan 6 secara bersamaan menyerahkan berkas pendaftarannya ke Partai Golkar. Dengan diiringi rebana, para bacalik ini disambut langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Kampar. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.